Advokat yang tergabung dalam perhimpunan Advokat Indonesia Peradi berinisial DDW ditangkap petugas Kejaksaan Agung RI saat berada di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Selatan selasa 30 November 2021 malam. Menanggapi penangkapan tersebut, Wakil Ketua Umum DPN Peradi bersama dengan Tim Bidang Pembelaan Profesi Advokat DPN Peradi Jumat siang menyambangi Kejagung RI untuk meminta penjelasan dari penyidik perihal kasus tersebut. Wakil Ketua DPN Peradi Hendrik J. Haman bersama dengan Tim Bidang Pembelaan Profesi Advokat mendatangi Kejaksaan Agung Kejagung RI Jumat siang. Kedatangan Hendrik untuk meminta penjelasan kepada penyidik mengenai kasus yang menimpa Advokat berinisial DDW yang ditangkap pada selasa lalu. DDW ditangkap terkait perannya sebagai pengacara tersangka kasus dugaan korupsi, penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI tahun 2013-2019. Sebagai kuasa hukum, ia dianggap sengaja mempengaruhi dan mengajak para saksi yang telah menjadi tersangka itu untuk menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi mempertanyakan penangkapan dan penahanan DDW. Begini ya, kami hari ini baru datang tadi dalam rangka melaksanakan tugas Depen Peradi. Jadi apa yang diamanatkan oleh ketung Profesor Dr. Oto Asibuan, hari ini kami laksanakan. Agenda kita hari ini adalah audisi dengan penyidik, diterima baik oleh Kasudit. Kemudian kita juga sudah banyak cerita nanti, nanti akan diuraikan ilumerasi oleh Kabit. Yang kedua, agenda kita hari ini adalah untuk minta ketemu dengan rekan advokat DDW. Namun karena hari ini hari Jumat dan jadwal jenguk bertemu itu adalah hari Senin, kita diberi kesempatan hari Senin baru bisa bertemu. Nantinya, usai bertemu dengan DDW, DPN Peradi akan mengambil sikap untuk menindaklanjuti perkara ini dengan proporsional apabila terjadi kesalahan dalam penangkapan terhadap DDW tersebut. Dari Jakarta, Pradev Kubar, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.